Terima kasih Jadi sahabat semua perkara ini sebenarnya sudah pun dijawab oleh Datu Sri Anwar Ibrahim sendiri Dan menyatakan juga individu yang kononnya membuat SD itu Ya sebenarnya telah diugut ya agar membuat satu penipuan untuk menjatuhkan Datu Sri Anwar Ibrahim Dan sekali lagi hari ini ISPRM juga mengesahkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir itu adalah satu penipuan Adalah satu pembohongan Haa begitu terdesaknya sahabat-sahabat semua Kawan tua kita satu orang ini Apabila anaknya dijentik disiasat dan mungkin beliau juga akan bakal didakwa dan sebagainya Jadi tanpa buang masa saya mau kita melihat bersama-sama kenyataan terkini Daripada ISPRM berkaitan dengan dakwaan Tun Mahathir Kononnya Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim terlibat dengan skena rasuah yang viral Hangat diperkatakan beberapa puluh tahun yang lalu Jadi ini dia kenyataan terkini daripada ISPRM Katanya BPR zaman Mahathir dah siasat Anwar tapi tiada kes Aduh orang tua ini Badan pencegah rasuah ketika zaman pemerintahan Mahathir Ya tidak ada kes kenapa hari ini Ya dia sendiri yang Semasa era dia memerintah Dia buat siasatan Namun tiada kes tapi hari ini dia putar balik Dia pusingkan semula sahabat-sahabat semua Dan ISPRM mengesahkan bahawa tiada kes Jadi mari kita ikuti apakah intipati kenyataan daripada Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia ISPRM yang mana menyangkal temahan Dr. Mahathir Bahawa agensi itu tidak bertindak terhadap Anwar Berikutan dakwaan oleh bekas penolong Gemenerbank negara Sebaliknya ISPRM berkata siasatan terhadapnya Itu telah dijalankan oleh badan pencegahan rasuah ketika itu Ya hari ini dipanggil ISPRM Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri tetapi ia tidak membuahkan hasil ISPRM pada kenyataan hari ini berkata BPR telah membuka 6 kertas siasatan Terhadap Anwar selepas bekas penolong Gemenerbank negara Abdul Murad Khalid ya Seperti yang ada di dalam gambar ini Membuat akuan berkanun pada Oktober 1999 Dengan mendakwah Anwar mempunyai kira-kira RM 3 bilion dalam 20 akaun pribadi yang berasingan Dia juga mendakwah telah menguruskan pemindahan kira-kira 120 juta ke akaun tersebut ISPRM berkata bahwa siasatan BPR terhadap dakwaan itu adalah menyeluruh dan mendapat bantuan daripada bank negara serta pihak berkuasa di UK dan juga Singapura Kambar ISPRM lagi siasatan telah dijalankan secara mendalam Menyeluruh dan terperinci dengan bantuan bank negara Malaysia termasuk dari dalam dan luar negara Seperti United Kingdom dan Singapura Hasil siasatan menunjukkan Tiada sebarang kes terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim kata Suruan Jaya itu Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 Bekas ahli perlimen langkah yang membangkitkan kembali mengenai dakwaan Abdul Murad itu Sambil menyual mengapa Anwar tidak disiasat kerana rasuah Untuk rekod Abdul Murad dilaporkan telah menarik balik akuan berkanun SD yang dibuatnya Dan menuduh BPR memaksa dia menandatangani dokumen tersebut Wah itulah perjalanan yang dilakukan oleh sang tua ini yang begitu licik sekali sahabat-sahabat semua Untuk mengenakan Datu Sri Anwar Ibrahim pada ketika itu Dikabarkan dan kenyataan daripada Datu Sri Saifuddin dan Situan juga Mengatakan bahwa individu yang bekerja dalam bank negara ini telah diugut Keluarga beliau diugut sekiranya tidak mengikuti arahan keluarganya berada dalam keadaan bahaya dan sebagainya Hari ini kenapa Sakatua Mahafiraun ini sekali lagi mengulangi Ya perkara yang sudah pun ditetapkan ataupun disiasat Namun tidak menjumpai sebarang perilaku rasuah Ya seperti mana yang dituduh kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi jelas bahwa apa yang dilontarkan, dimainkan oleh Tun Mahadirah hari ini Sebenarnya satu pembohongan besar Siapa yang mau percaya lagi dengan orang tua ini Yang terlalu kuat menipu, pusing fakta dan sebagainya Sahabat semua boleh berikan komen anda sekiranya anda masih percaya dengan orang tua ini Dan satu lagi sebelum saya akhiri, satu lagi yang saya kongsikan adalah Agak mengejutkan juga ya apabila pihak ISPRM juga Membuat pendedahan mengejutkan bekas setiausaha politik Datu Sri Antara ditahan, disyakit, terima suapan ataupun rasuah Jadi bilakah perkara ini berlaku tahun bila dan siapa yang menjadi Perdana Menteri Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua Jadi kalau kita lihat ISPRM telah menahan empat ahli perniagaan Termasuk seorang bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri Bekas menteri, menteri siapa? Tahun bila? Siapa Perdana Menteri? Mari kita lihat Dan seorang individu juga bergelar Datu Sri Yang disakit menerima suapan daripada beberapa syarikat Serta kontrakter yang telah mendapat tender di sebuah kementerian Tiga suspek di reman selama empat hari bermula hari ini Sehingga Sabtu, manakala seorang lagi di reman selama tiga hari juga bermula hari ini hingga Jumaat Selepas permohonan reman oleh ISPRM dibanarkan oleh Majestrit Irza Zulaikah Rohanuddin Di Mahkamah Majestrit Putrajaya Menurut sumber penahanan ke semua suspek dibuat selepas suspek utama Yang sebelum ini bekerja sebagai setiausaha politik Dalam meminta dan menerima suapan bagi memastikan tender pembakalan sebuah kementerian diperolehi pihak kontraktor Keempat-empat suspek lelaki ini dipercaya telah menerima suapan daripada beberapa syarikat Termasuk kontrakter yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian Sekitar, nah sekitar tahun berapa sahabat semua? Sekitar tahun 2020 hingga 2021 Bernilai jutaan ringgit Oke Siapakah menteri itu? Mungkin kita belum tahu Eh tidak dinyatakan dalam kenyataan ini Tapi ianya berlaku pada tahun 2020 hingga 2021 Menteri, siapa yang menjadi Perdana Menteri? Kerajaan apa sahabat semua? Tidak lain, tidak bukan Kerajaan Perikatan Nasional Dan siapakah menteri itu? Ya kita tahu Eh mungkin Ya menteri itu daripada Parti PAS Daripada Parti Bersatu Mungkin kita tidak tahu Sebab ini tidak dinyatakan Mungkin juga Jadi Ada kemungkinan Ya daripada Perikatan Nasional Jadi sebab ianya berlaku pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Kesemua suspek ditahan sekitar pukul 7 malam Sehingga 8 setengah malam tadi Yaitu 3 di ibu pejabat ISPRM Ketika hadir bagi direkodkan keterangan Dan seorang lagi ditahan Di sekitar Sya Alam Selangor katanya Sementara itu pengarah kanan bahagian operasi khas Bok ISPRM Datuk Azmin Kamaruzaman Ketika dihubungi Mengesahkan penahanan ke semua suspek berkenaan Dan kes disiasat mengikut Seksen 16 Akta ISPRM 2009 Katanya juga ISPRM juga berkemungkinan Akan memanggil beberapa lagi individu Bagi memberi keterangan Untuk membantu siasatan Terbaik pendedahan daripada Pihak ISPRM Yang pertama tadi Pihak ISPRM telah mengesahkan Bahwa siasatan telah dijalankan ke atas Datu Sri Anwar Ibrahim Ya pada tahun 1999 ya Perkara ini berlaku Dikatakan Datu Sri menerima rasuah Ya tapi akhirnya Siasatan badan pencegah rasuah pada ketika itu Hari ini ISPRM tidak menemui segala bukti Tidak menemui segala kesalahan seperti mana Yang dibuat atau dituduh kepada Perdana Menteri kita hari ini Datu Sri Anwar Ibrahim Dan jelas Tindakan semua itu adalah Satu sabotas Ya satu perancangan Untuk menjatuhkan Datu Sri Anwar Ibrahim Karena pada awalnya Murad yang dikatakan membuat SD Akuan bersumpah itu Mengakui Kononnya beliau lah yang mengatur Transfer duit ini Kepada akaun pribadi Datu Sri Anwar Ibrahim Tetapi hakikatnya Selepas Disiasat segala apanya Tidak menunggu apa-apa Dan selepas Murad ini berhenti bekerja Dia telah membuat satu afidabit Menyatakan Bahawa semua itu bukan dilakukannya secara rela Melainkan telah diugut Dipaksa Berbuat demikian Begitu hebat Macam cerita James Bond pula ya Begitu hebatnya Siapa pendana Menteri ketika itu Tidak lain Tidak bukan sahabat-sahabat semua Tun Dr. Mahathir Yang hari ini sekali lagi Memainkan perkara ini Ya membuat kenyataan kononnya Kenapa Datu Sri tidak disiasat Berkaitan dengan Rasuah 3 bilion ini Semua itu tidak berlaku Itu hanyalah Mainan Rekaan semata-mata Sahabat-sahabat semua Itu pandangan saya Bagaimana dengan anda Adakah anda setuju atau tidak Anda boleh berikan komen Di dalam ruangan komen Terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tubuk dadah Tanya selera Sekian cinta pada All Right Dapat Channel Sehingga kita berjumpa lagi Dalam info dan update Yang seterusnya Sekian Bye-bye Terima kasih Selamat menikmati